PEMERIKSA K kort every day Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan beberapa kasus di mana penerimaan PNBP di Kementerian dan Lembaga, serta Piutang, tidak sesuai dengan ketentuan. Hal inilah yang menghambat pemasukan negara. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua BAKN DPRRI, Habib Idrus Al-Jufri, menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP untuk mencegah kebocoran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi penerimaan yang hilang dapat dipulihkan. Yang harus kita jelaskan adalah, atau kita tekankan adalah bagaimana optimalisasi PNBP ini agar jangan sampai ada kebocoran di sana-sini. Nah, itu yang juga kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, jadi tidak boleh ada main belakang sehingga terjadi yang namanya ketidakadilan, tidak ada yang namanya prudent, tidak ada yang namanya fairness. Nah, ini juga kita tekankan. Agar spirit yang dibawa oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait dengan kebocoran di sana-sini, bisa menjadi concern kita bersama. Dan saya yakin kita juga punya kesadaran serta awareness yang sama. Dan insya Allah, saya yakin kedepannya angka-angka yang kemudian missing atau hilang, itu insya Allah akan kita dapatkan kembali dari sisi PNBP. Dalam laporan pemeriksaan BPK, ditemukan potensi kehilangan PNBP di Direkturat Jenderal Imigrasi, terutama terkait kebijakan bebas visa pasca COVID-19 dan layanan penjaminan keimigrasian yang belum sesuai. Dari Provinsi Bali, Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan.